Haluhu sahabat RQ, tahukah sahabat? Profil dan fakta Putri Leonel, ratu masa depan Spanyol yang jadi pewaris tahta termuda di Eropa. Kerajaan Spanyol akhir-akhir ini sering menjadi perbincangan publik di media sosial. Pasalnya kedua putri yang dimiliki kerajaan ini memiliki persona yang menawan. Bahkan, nama sang pewaris tahta kerajaan, Putri Leonor Santer terdengar dan seringkali disebut publik sebagai prinsis tercantik di dunia. Seringkali foto-foto sang putri viral di media sosial sepatu TikTok. Bukan saja parasnya yang santif, kemampuan pidato dan sejumlah gelar yang disandannya menjadi sorotan terutama di usianya yang masih muda. Putri yang baru saja berulang tahun ke-18 pada 31 Oktober tersebut telah mengambil langkah yang besar di usianya. Yang masih belia dengan mengambil sumpah setia kepada konstitusi Spanyol tepat di hari ulang tahunnya. Nah, buat sahabat RQ yang penasaran dengan Putri Leonor, berikut ini profil dan sejumlah fakta sang putri. Putri Leonor merupakan putri sulung dari Raja Felipe VI dan Ratu Letizia dari Kerajaan Spanyol. Lahir pada 31 Oktober tahun 2005, kini ia telah berusia 18 tahun. Putri Leonor memiliki seorang adik perempuan bernama Infanta Sofia yang terpot 2 tahun. Seperti nama lengkap masyarakat Spanyol pada umumnya yang panjang dan unik, Putri Leonor memiliki nama lengkap Leonor de Todos Los Santos de Borb en Yeo Ortiz. Borb en merupakan nama belakang dari keluarga Raja Velay pesedang Ortiz merupakan nama belakang dari Ratu Letiziaan. Sedang arti dari Leonor, merupakan cahaya atau terang. Ia memulai pendidikan dasarnya dengan menuntut ilmu di Sekolah Santa Maria de los Rosales, sekolah yang sama dengan ayahnya dari tahun 2008 sampai tahun 2021. Kemudian melanjutkan pendidikan ke OOC Atlantik sejak tahun 2021 dan baru saja menyelesaikan studinya pada tahun 2023. Berikut fakta-fakta Putri Leonor. Satu, bakal menjadi Ratu Pertama setelah satu abad berlalu. Putri Leonor merupakan calon Ratu Spanyol setelah satu abad kepemimpinan Ratu Isabella II sehingga ia sangat dinantikan oleh publik Spanyol. Dua, menjalani pelatihan peran. Sebagai seorang calon pemimpin, ia juga dipersiapkan untuk memiliki skill dalam militer. Putri Leonor akan memulai pelatihan di Akademi Militer Angkatan Darat di Zaragoza sebelum pergi ke Sekolah Angkatan Laut dan akan menyelesaikan tiga tahun di Akademi Udara Umum. Tiga, pernah diisukan menyukai salah satu pemain muda timnas Spanyol, Pablo Gavi, saat piara dunia tahun 2022, Raja Philip VI mengunjungi para pemain timnas dan para pemain kemudian memberikan kaos bernomor punggung 9 yang merupakan nomor punggung Gavi. Dari situlah, publik berspekulasi bahwa Putri memiliki ketertarikan dengan pemain muda barca tersebut. Namun, itu merupakan sebuah cinderamata yang diberikan bagi Raja Philip. Empat, Putri Leonor menjadi Putri Mahkota di usia yang masih sangat muda loh Clovers, yaitu sembilan tahun. Ia menjadi pewaris mahkota ketika ayahnya diproklamasikan sebagai Raja pada 19 Juni tahun 2014 dan sejak itu ia menyandang martabat Putri Asturias. Lima, ia melakukan pidato pertama di usia 13 tahun. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan dirinya sebagai calon ratu masa depan Spanyol. Enam, selain menyandang gelar Princes of Asturias atau Putri Asturias, Leonor menyandang gelar lainnya seperti Lady Balguer, Duchess of Mont Blanc, Order of the Golden Flaesie, Princes of Girona, Countess of Cerfair, dan juga Princes of Viana. Tujuh, merupakan seorang poliglot. Poliglot sendiri diberika bagi seseorang yang mampu menguasai lebih dari satu bahasnya. Nah, Putri Leonor sendiri mampu menguasai lima bahasa lor, diantaranya Spanyol, Arab, Inggris, Mandarir, dan Catalan. Belapan, selain itu, ia juga menyandang salah satu gelar ksatria tertinggi di Spanyol, yaitu Order of the Golden Flaes. Sembilan, pernah derita tumor jinak saat bayi? Hal ini dulunya menjadi sorotan masyarakat Spanyol saat hari pembaptisannya karena hidungnya yang merah. Setelah diselidiki, ia menerita angioma atau sejenis tumor jinak yang berasal dari pembuluh darah. Sepuluh, ia diketahui seorang kidal. Fakta ini diungkap media setempat saat Putri Leonor menerima kalung Ordo Lambang Bulu Emas saat perayaan hari ulang tahun ayahnya yang kelima puluh pada tahun 2015 silam. Nah, sahabat Ergi itu dia profil dan sejumlah fakta dari Putri Leonor dari kerajaan Spanyol mengagumkan bukan. Terima kasih telah menonton!